Pada materi perkuliahan potensi bahan galian non-logam di minggu kedua ini, kita akan lanjutkan tentang bahasan bahan galian industri. Jadi, kita akan bahas dari mineral industri pertama yang disebut sebagai asbest. Jadi, mineral asbest ini itu umumnya digunakan pada industri ataupun di perumahan, karena mineral ini merupakan mineral yang mempunyai sifat isolator yang baik. Jadi, karakteristik dari asbest ataupun asbestos ini, dia mempunyai habit yang merambut, lunak, dan juga fleksibel artinya kalau kita bengkokkan, maka mineral tersebut akan mudah sekali untuk dibengkokkan. Ada beberapa contoh mineral asbest, antara lain krisotil, krokidolid, dan juga amosid. Masing-masing mineral tersebut mempunyai spesifik gravity yang berbeda-beda, dan juga mempunyai kenampakan fisik dari warna yang berbeda. Kemudian, karena habitnya memanjang, maka rasio antara panjang dan lebar dari mineral ini itu lebih dari 100 banding 1. Asbest, disebut juga sebagai amosid, sebagai nama gedagang, itu sebenarnya adalah mineral ampibol, ataupun mineral tremolid, actinolid, yang terang mati di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di gambar kanan atas kita lihat ada mineral yang berwarna hijau, yang memanjang. Ini adalah salah satu contoh mineral actinolid dan juga tremolid, yang berbentuk merambut dan berada di batuan kuarsa ataupun kalsir. Kemudian, karena sifatnya yang isolator, sejak zaman dahulu, hampir 4.000 tahun yang lalu, asbest ini digunakan sebagai penangkal kebakaran, karena api tidak akan, ataupun panas, tidak akan dihantarkan oleh mineral asbest. Kemudian, di sisi lain, asbest ini mempunyai kerugian karena habitnya yang merambut dan juga mudah hancur karena proses pelapukan, baik itu pelapukan fisikal ataupun kimia, maka butiran dari asbest itu akan nampang lepas dan bisa terhirup oleh manusia. Dan ketika terhirup, maka akan muncul penyakit yang disebut sebagai asbestosis, di mana saluran pernafasan akan terganggu karena butiran asbest itu, lembarannya itu sangat tajam dan bisa merusak pernafasan manusia. Pendapan asbest, umumnya dijumpai pada batuan-batuan yang berhubungan dengan batuan ultra basah ataupun batuan basah, atau pemepik. Asbest bisa berbentuk fanlet, hidrotermal pada batuan ultra basah ataupun sebagai stock work. Kemudian, proses alterasi juga bisa mengakibatkan pembentukan asbest. Kemudian, ada fanlet hidrotermal, dan juga intrusi alkalimetasomatik dan juga karbonatid itu juga bisa menghasilkan asbest. Bahkan batuan yang membawa asbest antara lain dunit, dunit adalah batuan beku, kemudian ketika mengalami metamorfisme, maka akan berubah menjadi serpentin, kemudian ada pyroxenit dan juga ada peridotid. Penghasil utama asbest adalah Rusia, China, Brazil, Kazakhstan, Kanada, dan juga Zimbabwe. Kemudian, karena beberapa regulasi, penambahan asbest ini banyak dihentikan, dan mulai digantikan oleh mineral substitusi lainnya. Antara lain digantikan dengan wolastonit, keramik, gelas, ataupun fiber yang terbuat dari bahan karbon. Dari mineral asbest, sekarang kita berpindah ke lempung dan juga batuan lempung. Jadi, lempung merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk merujuk mineral ataupun batuan yang mempunyai ukuran kurang dari 0,02 mm, ataupun setelah dengan 2 mikrometer. Jadi, mineral-mineral yang berukuran halus, ini yang disebut sebagai ukuran lempung. Tetapi, lempung juga merepresentasikan grup mineral, di mana grup mineral ini tersusun dari mineral-mineral yang mempunyai gugus hidroksida, antara lain ada kaulinit, ada ilit, kemudian ada smektid, klorid, dan sebagainya. Dan kadang-kadang dijumpai juga mineral ikutan antara lain kuarsa, mica, dan juga felspar. Berdasarkan kegunaannya, lempung itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lempung yang bisa menghasilkan sifat plastisitas ataupun fleksibel. Ketika dibengkokkan, maka dia tidak akan hancur, tapi dia mengikuti pressure-nya ataupun tekanannya. Yang kedua, lempung yang bersifat keras, contohnya adalah lempung yang didominasi oleh mineral kuarsa dan juga flint. Ini salah satu varian dari kuarsa. Dan yang ketiga adalah lempung yang digunakan sebagai filler, contohnya adalah ilit dan korspar. Di sebelah kanan ini adalah foto yang saya ambil di Pulau Belitung, di mana mineral ini didominasi oleh mineral yang disebut sebagai kaulinit, yang berwarna putih. Jadi kaulinit di Pulau Belitung sendiri ditambang dengan metode tambang yang terbuka. Dan kadang-kadang ketika tambang itu sudah selesai, bekas galian tambang itu dibiarkan terbuka. Dan ketika terisi air itu akan menjadi airnya berwarna biru-kehijauan dan bersifat basah. Kemudian ini ada beberapa jenis lempung, saya bagi menjadi empat. Yang pertama ada yang disebut sebagai refractory clay, non-refractory clay, expanding clay, dan juga sealing clay. Dari namanya kita bisa tahu bahwa kegunaan dari masing-masing clay ini berbeda-beda. Jadi refractory itu istilah untuk temperatur tinggi. Jadi lempung ini akan leleh pada temperatur yang sangat tinggi, sekitar 1580. Mengapa sangat tinggi? Karena secara unsur dan juga geokimianya, lempung tipe ini itu tersusun oleh AL2O3 yang sangat tinggi. Contoh-contoh mineralnya antara lain kaolinit, diaspor, dan juga boih mit. Lempung jenis ini biasanya digunakan untuk bahan furnis ataupun bahan tanur, kemudian untuk peleburan baja, kemudian ada dinding, batu bata, dan juga pemberi warna putih. Karena kaolinit yang sudah kita lihat tadi, ini umumnya digunakan untuk bahan-bahan yang berwarna putih. Sedangkan non-refractory clay yang mempunyai titik leleh kurang dari 1520 derajat, itu umumnya lunak. Kemudian tersusun dari mineral-mineral yang mempunyai AL2O3 yang rendah. Contohnya ada mica, ilit, dan juga merumurilonit. Umumnya lempung tipe ini itu digunakan untuk poteri ataupun keramik dan juga untuk berabah. Berikutnya, dari refractory dan non-refractory, kita belajar apa yang disebut sebagai expanding clay dan juga sealing clay. Jadi expanding clay itu artinya lempung yang akan mengalami expanding ataupun mengalami peningkatan volume ketika dipanaskan. Dan lempung tipe ini itu mempunyai karakteristik desitasnya yang rendah, rata-rata 250 hingga 950 kg per meter kubik. Artinya kalau kita menambang 1 meter kubik, kemudian kita timbang, desitasnya itu sangat rendah sekali. Dan umumnya lempung ini itu diproduksi dengan cara memanaskan sampai 1100 sampai 1200, kemudian dibentuk dalam bentuk pelet. Seperti bola-bola seperti ini. Ini adalah contoh dari expanding clay yang didominasi oleh mineral ilit dan juga smektid. Dan yang terakhir ini ada sealing clay, jadi lempung yang digunakan untuk melapis sealing. Jadi digunakan untuk konstruksi bangunan, sebagai pengontrol permeabilitas, ataupun di kegiatan penambangan sendiri biasanya untuk membuang limbah yang mengandung logam ataupun limbah B3, Biasanya digunakan pelapis, dan pelapis yang digunakan salah satunya adalah lempung yang mempunyai karakteristik sealing clay. Jadi contoh dari sealing clay adalah smektid. Jadi ketika dipanaskan ataupun ketika ada kenaikan temperatur, maka smektid akan cenderung swelling ataupun mengembang dan akan bersifat impermeable. Sehingga air ataupun limbah yang berbahaya tidak akan masuk ke dalam batuan di sekitarnya. Dan dari lempung kita sekarang berpindah ke material industri yang lain yaitu grafit. Semua orang paham bahwa grafit itu mempunyai rumus kimia karbon. Dia mempunyai kemiripan dengan intan karena dua-duanya mempunyai rumus kimia sama-sama karbon. Tetapi grafit ini mempunyai sistem kristal hexagonal, sedangkan intan mempunyai sistem kristal isometrik. Walaupun keduanya sama-sama karbon, intan mempunyai kekerasan 10, sedangkan grafit mempunyai kekerasan skala mos 1. Ini adalah salah satu contoh mineral yang paling lunak. Jadi grafit itu sangat berbeda dengan intan karena karakteristik jenis ikatannya itu berbeda dengan intan. Kemudian grafit ini adalah konduktor yang baik, jadi dia meneruskan panas ataupun listrik dengan sangat baik, ditambang dengan cara tambang terbuka, dan juga proses konsentrasi dilakukan dengan cara flotasi ataupun wet mechanical methods, menggunakan siklon ataupun air separator. Titik lelah dari grafit ini sangat tinggi, mencapai 3700 derajat celcius. Kemudian kalau kita lihat, grafit itu berbeda dengan batu bara, karena grafit itu mempunyai reflektansi yang jauh lebih tinggi dibandingkan batu bara. Jadi reflektansi itu adalah kemampuan suatu material ataupun mineral untuk memantulkan cahaya ketika dia diberikan cahaya. Jadi reflektansinya ini lebih dari 9, ini yang disebut sebagai grafit. Lebih kurang dari itu, misalkan dari 6,5 sampai 9, ini disebut sebagai semigrafit. Sedangkan batu bara itu mempunyai reflektansi kurang dari 4. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah diagram dari pole, kita lihat metanterasid dan antrasid itu mempunyai reflektansi yang tinggi, sedangkan gambut itu mempunyai reflektansi yang sangat rendah, hanya 0,2. Kemudian grafit sendiri itu bisa berbentuk sebagai produk dari proses metamorfisme ataupun proses pemalihan, ataupun proses pembentukan gunung, ataupun orogenesa. Dan juga grafit itu bisa muncul karena adanya proses epigenetik yang berhubungan dengan shear zone. Ketika kita berbicara tentang grafit dan juga ada suatu endapan emas yang disebut sebagai endapan emas orogenic, grafit adalah salah satu indikator mineral yang umum digunakan untuk mencari keberadaan emas. Karena emas itu umumnya pada endapan orogenic ini akan masuk ke dalam shear zone yang kaya akan grafit, dan emas itu akan masuk ke dalam salah-salah dari grafit. Kemudian ada dua jenis grafit. Yang pertama disebut sebagai flake grafit, karena bentuknya seperti flake, seperti lapisan, seperti itu. Ada juga yang kedua adalah amorphous grafit, jadi tidak mempunyai bentuk yang teratur. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi dari grafit? Yang pertama kita bisa lakukan pemetaan geologi dan kita delineasi di mana saja sebaran grafit. Kemudian metode geofisika seperti geolistrik itu bermanfaat karena grafit itu mempunyai resistivitas yang rendah. Sehingga ketika diberikan arus, maka grafit itu akan memberikan respon nilai resistivitas yang rendah, dan juga akan menghantarkan arus dengan sangat baik. Kemudian pada endapan-endapan lakukan, test speed itu akan jauh lebih baik dibandingkan pemboran, karena akan menghasilkan informasi dalam bentuk ruang. Grafit umumnya digunakan sebagai catakan baja, kemudian dapat juga menambah asam untuk menghindari adanya slack pada industri penelayan baja. 70% grafit dunia diproduksi oleh Cina, diikuti oleh Brazil, India, Korea, Kanada, dan juga Sri Lanka. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.